Raja bertahatan di tempat ini, katakan amin Raja di atas galan aja Come on everybody sing Semua lain ganteng asing Kekuatanku Kudapat selenanyi hidupmu Hidupmu, tanpa Tuhan yang di sampingmu, utamanku sendiri. Rentaulah kuatku yang menopanku, ku pandang wajahmu dan bersenuh. Rentaulah kuatku yang menopanku, ku pandang wajahmu dan bersenuh. Rentaulah kuatku yang menopanku, ku pandang wajahmu dan bersenuh. Tanpa Tuhan yang di sampingmu, utamanku sendiri. Rentaulah kuatku yang menopanku, ku pandang wajahmu dan bersenuh. Pertolongan ku datang darimu, peganglah tanganku. Jangan lepaskan, kata harapan. 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 Terima kasih Tuhan 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 Oh God, I will save you Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Roh kudusmu berdaulat sepenuhnya Para pelayanmu yang telah menyiapkan diri Mereka akan memberikan yang terbaik Guna hormat Kemuliaan bagi nama Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Apabila masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu Pada saat ini kami bersatu hati memanggil namamu yang berkuasa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Darah Yesus berkuasa menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu Tapi biarlah hadirat Tuhan Tapi biarlah hadirat Tuhan Roh kudus penuhnya berkuasa di ruangan ini Di dalam hati dan pikiran kami Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Haleluya Ada sukacita di rumah Tuhan Amin Yesus yang kita punya Dia yang berkuasa dan dia sehat Yang percaya katakan Amin Mari kita bersuara-suara yang buat Yesus Sebab dia nama yang kasih Haleluya Semuanya tepuk tangan yuk Makin suka nama Yesus Maju nyatakan kuasanya Makin suka nama Yesus Makin suka nama Yesus Makin suka nama Yesus Maju nyatakan kuasanya Hei Ditarua Iblis kereta Alamkan tim mudanya Dengan kuasa namanya Are you ready to turn? Nama Yesus Menara yang tua Nama Yesus Nama Yesus Kota keta yang teguh Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Di atas kemahannya Hei Lelah Lelah Makin suka nama Yesus Bagi suka nama Yesus Makin suka nama Yesus Lelah Nama Yesus Makin ratakan kuasanya Kita buat ikut kema, kalahkan ikutannya dengan kuasa namanya Nama Yesus, benar yang tua Nama Yesus, kuat amet yang sedih Nama Yesus, kalahkan semuanya Nama Yesus, si anak-anak Bentar, lagu ini dikatakan bangkit serukan Kalau bapak ibu seru menyanyikan bangkit serukan nama Yesus Musuh tidak goyang bapak ibu, iblis tidak gemetar Kita yang gemetar, tentukan dengan imanmu Ketika katakan nama Yesus Kita serukan, katakan nama Ya suaranya Kita serukan, serukan Yesus Lebih dahsyat lagi katakan Yesus Sama-sama katakan Yesus Nama Yesus, benar yang tua Nama Yesus, pota benteng yang teguh Lagi Nama Yesus, kalahkan semuanya Lagi Nama Yesus, menar yang tua Lagi Nama Yesus, pota benteng yang teguh Nama Yesus, kalahkan semuanya Nama Yesus Are you ready? One, two, three Nama Yesus, penar yang tua Nama Yesus, pota benteng yang teguh Nama Yesus, kalahkan semuanya Nama Yesus, di atas jalannya Nama Yesus, di atas jalannya Nama Yesus, di atas jalannya Haleluya 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 Kita punya satu nama yang acah Amen Kita mau lebih dahsyat lagi Yesusku Acah Kita lebih dahsyat lagi ya Tak terbayang kebesaran Dan tak terbayang kebuatanmu Tuhan Kau pegang bagimu Hey Selenai jiwa dan pengharapan Tak userahkan ke rencana-mu Tuhan Kau raja atas ku Everybody say Hanya 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 Are you ready? Kau raja Tuhan Agung dan berkata Kau Tuhan Agung dan berkata Kau Tuhan 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 Dia raja yang dia siap Tengah jiwa dan pentara Rencanamu Tuhan Kau raja atasmu Hanya kau yang Hanya diri Diknah Ajakkan Tuhan Kau raja atasmu Kau raja atasmu Hanya kuasa Kau raja atasmu Hanya kuasa Hanya kuasa Ya 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 Agung dan berkata Kau sudah kemenangan Ku layan Pengkuasa Berita selamanya Yes Are you ready? Agung dan berkata Kau sudah kemenangan Ku layan Pengkuasa Berita selamanya Yesus kau lah Raja Mulia Yesus kau lah Raja Mulia Yesus kau lah Raja Mulia Solek-solek buat Yesus Haleluya Haleluya Solek kanan dirimu tunjuk katakan Yesus ku dasyat Haleluya Haleluya Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan Ini kami Tuhan Yang membawa hati kami Tuhan Menyembahmu Tuhan Terima kasih Tuhan Ku datang dengan syukurku Membawa kerinduanku Yesus Ingin ku menyenangkanmu Karyamu Karyamu Kita bagiku Kasihnya Penyelamatkanmu Yesus Inilah Persembahanku Ku membawa hatiku Ku membawa hatiku Hanya engkau di hidupku Yesus ku Kau terinduanku Kau terinduanku Selamanya ku menyembahmu Ku membawa hatiku Inilah persembahanku Untuk Yesus Yang terinduanku Selamanya ku Menyembahmu Menyembahmu Yesus Menyembahmu Menyembahmu Karyamu Menyembahmu 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 Kasihnya ku Menyembahmu 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 Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak kami boleh masuk di dalam bulan yang baru, pertolonganmu begitu ajaib dalam hidup kami, terima kasih juga untuk cuaca cerah yang kau bukakan kepada kami hari ini. Sementara kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman, kalau ada masih kuasa gelapan ingin mengganggu mengambil benih firman, bersatu hati kami katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi dari hati kami, ruangan ini adalah roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Terima kasih Bapak, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih silahkan duduk. Shalom, shalom, jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapak senantiasa menjaga dan memelihara, ayo serukan haleluya dengan suara yang yakin, dua, tiga, haleluya, puji nama Tuhan. Kita melanjutkan periode ini pertumbuhan rohani, ya saudara, dan kita sampai dalam subtema dua pohon lambang kebenaran. Kita sudah tahu satu, dua pohon lambang kebenaran, yang satu pohon apa saudara, apa, kurma, masa gitu saja lupa. Yang kedua, ada yang bisa pohon apa, aras, dan orang benar itu seperti pohon korma. Ada salah satu hamba Tuhan di Surabaya yang juga mengikuti lewat Youtube, kotbah saya, dia tertarik dan mengatakan, saya baru tahu kalau pohon korma itu punya banyak manfaat. Saya bilang itu masih belum, masih satu dari tiga bagian, ya. Jadi saya pesan sama dia, karena di Surabaya lebih banyak orang yang jual buah korma, saya kasih tahu. Kalau gitu, kalau pas kamu jalan-jalan lihat buah korma, belikan saya dan kirim saya, begitu ya. Yang banyak sekalian biar saya bagi sama jemaat saya. Mau saudara-saudara? Wah, luar biasa. Dia akan mendengar hal ini. Dalam Masmur 92 ayat 13 mengatakan, orang yang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras. Dua periode yang lalu, tiga periode yang lalu kita sudah memeriksa bahwa yang pertama, korma itu pohon yang elok dan kita sudah meng-carselkan maksudnya elok itu apa. Bukan cantik atau ganteng, bukan. Tetapi sudah kita bahas. Yang kedua, ukiran motif pohon korma di baik Allah. Jadi begitu pentingnya pohon korma ini, makanya juga saya bahas hari ini, karena ada motif pohon korma di baik Allah. Bukan pohon-pohon yang lain, tetapi pohon korma. Coba kita mendengarkan pembacaan 1 Raja-Raja 6 ayat 29 dan 32. Dan pada segala dinding rumah itu, berkeliling ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerup dan pada pohon korma itu, disalutkannya emas. Haleluya. Sudah lihat yang saya garis bawahi itu yang akan kita pereksa lebih dalam. Kalau gambar kerup, itu enggak usah dipikirkan, kok bisa ada. Karena kerup itu malekat yang sayapnya sampai menutupi. Itu sudah pasti ada untuk sebagai pelindung. Tetapi kita melihat, disamping mengukir gambar kerup juga ada gambar bunga pohon korma dan bunga mengembang. Ayat 32 diulangi lagi, bahwa Salomo mengukirkan gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang. Sudah perhatikan gambar kerup, pohon korma tidak koma, tetapi pohon korma dan bunga mengembang. Jadi kalau sudah membahas Alkitab, itu satu kesatuan. Kalau dikasih koma, berarti ada tiga. Kerup, korma, bunga mengembang. Tetapi ini tidak, hanya dua. Kerup dan korma dengan bunga mengembang. Gambar kerup dan gambar pohon korma dengan bunga mengembang. Kemudian, 32 akhir, pada pohon korma itu disalutkannya emas. Di samping kerupnya disalut emas, pohon korma juga disalut dengan emas. Bagian yang ke-A adalah pohon korma dengan bunga mengembang. Jadi ada yang bunga tidak mengembang, ada tidak ada bunganya, belum ada bunganya, dan ada bunga mengembang. Ibu Rika ini adalah seorang yang pintar merangkai bunga. Dia pernah ikut kursus di Jakarta. Saya mau tanya sama Ibu Rika. Biasanya yang dipilih untuk rangkaian bunga itu, biasanya bunga yang masih kuncup gini atau sudah mengembang. Yang mengembang, jadi kalau penganten misalnya membawa handbuke, tidak lalu handbuke-nya itu bunganya ngucuk begini, itu namanya pelit pengantennya. Jadi nanti kalau sudah selesai mantan, ditaruh di Fas, di Arab supaya ngembang. Ngembangnya pada saat di rumah, bukan pada saat pesta. Tidak, dipilih yang bunganya mengembang. Artinya apa? Artinya sudah saya tuliskan di sana. Kalau ada perayaan, pernikahan, pesta, pahendra juga event organizer. Biasanya dirangkai bunga yang sudah mengembang. Supaya apa gunanya bunga itu? Untuk mempercantik, memeriahkan suasana. Ada banyak gereja yang saya lihat lewat first media. Banyak dikasih bunga-bunga dan diganti setiap minggu. Kalau sudah tanya, Pak John kok gereja yang enggak ada bunganya? Ya, karena saya maskulin sudah ya. Jadi kalau ada bunganya nanti memang bagus. Jadi siapa yang terbeban silahkan menaruh bunga. Lebih bagus lagi kalau bunga, bunga, bunga apa? Bang ya. Supaya indah, nanti saudara dalam kerajaan seribu tahun damai, juga akan berlaku hal yang sama. Orang-orang yang sudah menang, perhatikan dalam tanda petik. Orang-orang yang menang. Jadi ada dalam beberapa, dua periode yang lalu saya katakan menang dalam pertempuran atau dalam apa saudara? Pertandingan. Terserah. Nanti orang-orang yang menang dalam pertempuran atau pertandingan, Pertandingan itu nanti akan seperti bunga yang mengembang dalam kerajaan seribu tahun damai. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kalau kita memeriksa firman Tuhan ini, jangan kita ambil ini hanya sebagai teori. Perhatikan ya, firman Tuhan itu seperti cermin. Kita harus menempatkan diri kita seperti yang diingini oleh firman Tuhan. Haleluya. Kita harus menempatkan diri saudara seperti yang diingini oleh firman Tuhan. Kalau tidak, maka firman Tuhan ini hanya menjadi teori saja. Tetapi kalau sudah menempatkan diri saudara, Oh, saya harus seperti bunga yang mengembang dalam kerajaan seribu tahun damai. Artinya, saya harus memenangkan pertempuran dan memenangkan pertandingan. Pertempuran yang utama tentu melawan diri kita sendiri, daging. Pertandingan adalah pertandingan iman. Sebelum ke sana, coba kita mendengarkan pembacaan 2 Tawareh 3 ayat 5. 2 Tawareh 3 ayat 5. Ruang besar di papaninya dengan kayu sanobar, kayu itu disaputnya dengan emas tua, kemudian dipasangnya pohon korma dan untayan rantai di atasnya. Nah, amin. Dipasang pohon korma dan untayan rantai di atasnya. Kenapa kok diambil untayan rantai? Karena terjemahannya bukan untayan rantai. Kalau saudara mempunyai membawa Alkitab konvensional pagi ini, hari ini, saudara garis bawahi untayan rantai ini. Lalu tulis. Ini adalah karangan bunga. Jadi, dipasangnya pohon korma dan rangkaian bunga di atasnya. Bunga apa? Ya, bunga korma. Kan pohon korma. Dan rangkaian bunga. Rangkaian bunga apa? Rangkaian bunga korma. Jadi, ayat ini nyambung dengan penjelasan saya sebelumnya. Tentunya, yang digambarkan bukan bunga korma yang kuncup sekali lagi, tetapi yang sudah mengembang. Karena kalau kuncup tidak kelihatan indahnya. Kalau bunga itu masih kuncup begini mawar itu tidak kelihatan. Kalau sudah terbuka begini, baru kelihatan indahnya. Jadi, saudara, lihat, perhatikan. Kata sarserah dalam bahasa Ibrani ini artinya karangan bunga. Karangan bunga itu diberikan kepada bukan yang sudah mati. Itu bunga dukacita. Tetapi diberikan kepada pemenang lomba sampai sekarang pun. Waktu olimpiade di Atena, Yunani, beberapa puluh tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa. Yang menang itu dikasih seperti bunga untuk dewa atau dewi. Diakui seperti itu. Kalau berada pertandingan-pertandingan, maraton atau apa, biasanya dikasih kalungan. Dan kalau sudah perhatikan kalungan medali itu, itu kan biasa dalam bentuk lingkar begini ya. Itu sebetulnya terinspirasi dari karangan bunga. Jadi dikasih sekarang diganti dengan medali. Tetapi masih banyak yang juga diberikan dengan karangan bunga. Juga kalau turis-turis yang baru datang misalnya, atau turis yang ke satu juta sampai di pulau Bali dikasih karangan bunga. Tetapi dalam hal ini pengertian adalah kepada pemenang. Sudah lihat di sini. Ingat tanda petik itu adalah orang-orang yang menang. Katakan bersama, orang yang menang. Saya harus jadi orang yang menang. Haleluya. Nah, sekarang kita periksa orang menang ini. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, saya bacakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapa saksi saudara? Siapa? Saya, orang tua saya, hamba Tuhan. Keluarga besar kami, itu hamba Tuhannya banyak. Ya, Pak Subekti, Pak Lukas, Pak Heno, Ibu Ruth, anak-anaknya yang lain, Jason, yang lain, Londa, itu semua anaknya pendeta semua. Yang sudah meninggal maksudnya, saksi. Mereka bisa melihat kita di Bema. Itu yang menjadi saksi kita. Kalau saudara mengatakan, saya keluarga besar, agama lain. Hanya saya menjadi orang Kristen. Oke, saksi-saksi saudara adalah orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggal dalam Tuhan. Yang juga menyaksikan, saudara. Menyaksikan apa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kenapa kau harus ditanggalkan, harus dilepaskan. Tidak ditulis dosa lebih dahulu, tapi beban. Sebab yang sering menekan hidup saudara, itu adalah beban. Beban apa? Beban hidup. Betul, saudara? Halo? Oh, saudara tidak ada beban hidup. Beban hidup menekan saudara. Betul, saudara? Kalau saudara tidak punya beban, saudara Tuhan Yesus. Anak-anak yang masih SD, bebannya berat sekolah. SMP lebih berat. Mau masuk perguruan tinggi lebih berat lagi. Yang bekerja. Kerja dari pagi sampai malam. Banting tulang. Tapi tulangnya tidak ancur-ancur. Demi sesuap nasi dan sekarung. Apa? Emas. Beban keluarga. Ya. Orang yang menikah. Seringkali dikatakan, dia menjadi raja dan ratu. Apa, saudara? Semalam. Sehari kebanyakan. Semalam saja. Besoknya, pengantian baru itu ada beban. Apa? Bayar ini, bayar itu, bayar itu, ngitung amplopnya, tekor. Nanti sudah berumat tangga, punya anak. Bebannya makin berat lagi. Beban di pekerjaan, di omeli atasan, sampai rumah. Ada yang lebih galak dari atasan? Istri-istri. Tapi saya percaya, istri-istri di tempat ini, tidak ada yang tidak seperti itu. Ini hanya berlaku sekali, sudah tidak terangkap, ya sudah. Ya, entah suara ketawanya ikut-ikutan, atau ketawakan, mengerti. Itu harus dilepas, tidak ada orang yang berlomba, itu kan saya kasih gambarnya lari. Apalagi yang jarak pendek, sprinter-sprinter. Dia dikasih karung, tidak mungkin. Orang enggak dikasih apa-apa saja, kalah kok. Kadang jatuh, keseripet. Apalagi dikasih, jangankan karung, satu kilo saja. Itu akan memperlambat lajunya. Kita semua ini adalah dalam pertandingan, berlomba dengan tekun, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Ketekunan itu bisa diuji lewat banyak hal. Ketekunan seorang dalam mengikuti jam doa, jam kersel, jam ibadah. Jangan kamu pikir, kalau kamu bolos itu santai. Orang kerja saja, bolos ada merahnya. Ya Pak Budi, maaf, Pak Pendeta Budi. Ada merahnya. Kalau sudah kerja, misalnya, satu minggu ada lubangnya, uang makannya, enggak bisa dapat full. Kalau satu minggu kerja 6 hari, uang makannya misalnya 10 ribu per hari. Kalau full, nanti dapat 75, bukan 60. Misalnya. Tetapi kalau misalnya bolong satu, jadi 50. Jauh sekali bedanya. Itu kalau 10 ribu. Kerja juga, kalau banyak merahnya, ya. Minggu lalu kita menengahkan khutbah, kalau di Departemen Keuangan, kalau kerja terlambat setengah jam, bisa diganti, nanti setengah jam. Misalnya jam 8 kerja, sampai jam 5. Dia datang setengah 9, dia harus pulang setengah 6. Tetapi gereja tidak bisa begitu. Itu yang lupa dilanjutkan oleh Pak Pendeta. Gereja mulai jam 8, selesai jam 10, tidak bisa sudah datang setengah 9, saudara mau pulang setengah 11. Mengerti? Yang lain, maksudnya apa setengah 11? Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu bikin ibadah sendiri artinya. Itu yang harus ditambahin oleh Pak Pendeta minggu lalu. Saya tunggu di sana. Jadi, itu kayak kesempatan. Oh, kalau di gereja tidak apa-apa, terlambat 5 menit, 10 menit. Nanti pulangnya sama-sama. Tidak begitu, saudara. Jangan, saudara kira, kelakuan saudara tidak ada yang mencatat. Saudara mau marah sama saya? Tidak apa-apa. Saya juga bisa marah. Kalau Tuhan yang marah, habislah sudah. Ya. Banyak perisiwa yang menggambarkan, kalau Tuhan mau menutup pintu berkat, sebentar saja, habis sudah. kita ini ada dalam perlombaan iman yang diwajibkan. Coba lihat Alkitab itu. perlombaan yang diwajibkan. Wajib itu harus. Saya mau tanya, saudara makan dan minum itu wajib atau option? Wajib atau pilihan? Apa? Wajib. Ya, kalau kita tidak tekun dalam perlombaan ini, saudara tidak akan mendapatkan untayan, bunga korma yang mengembang dalam kerajaan seribu tahun damai, enggak ada. enggak masuk. Meskipun saudara dari kecil itu sudah lahir, bukan ngek-ngek, tapi haleluya, haleluya. Karena orang tua, surah kakek nenek, kakek nenek moyang, semuanya Kristen. Itu tidak menjamin, saudara. Hati-hati, gerakan mereka itu luar biasa. Kita, ini didina bobokkan. Nyantai. Enggak kegerikan, enggak apa-apa. Nanti besok kan ada YouTube-nya. Mereka tidak ada YouTube-nya. Saudara, kalau ditaruh di gelangang pertandingan dengan mereka lomba, kalah. Karena mereka lebih militan, lebih radikal. Kalau saudara tidak tekun dalam perlombaan iman ini, habis, saudara. Habis, suruh ngasih persepuluhan aja ditunda. Saudara lihat itu di sana, di depan. Makin maju enggak? Saudara lewat pulang pergi. Makin maju enggak? Saudara lihat itu. Makin maju, makin maju. Woy. Itu bayarnya enggak pakai daun, saudara. Jangan lupa itu. Kemudian, saat Salomo membuat bait suci, gambar pohon korma ini juga ada ya. Sudah kita periksa pohon korma yang mengembang. Tetapi yang kedua adalah disalut emas. Jadi bagian yang B adalah pohon korma disalut emas. Yang pertama, bunga mengembang. Kita sudah tahu artinya bunga mengembang itu apa. Sekarang, disalut dengan emas. Kita dapat beberapa kali memeriksa soal emas ini ya. Sekali lagi saya ulangi, emas mempunyai titik didih yang luar biasa. Kalau air itu hanya katanya sekitar 100 derajat Celsius, sudah blukutuk, 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 sudah panas. Waktu di Jepang, di beberapa hotel, tadi saya juga ada bicara dengan seseorang, itu terkenal yang namanya onseng. Bukan onseng-onseng sayur. Bukan, onseng. Onseng itu apa? Pemandian air panas. Yang paling bagus itu adalah di sekitar gunung Fuji. Karena katanya airnya itu dari gunung. Tetapi ada satu syaratnya, onseng ini, yang ikut onseng itu harus tidak berpakaian sama sekali. Alias, bugi lai-lai. Tidak boleh pakai celana dalam, BH tidak boleh. Karena enak Pak kalau campur, enak gundulmu. Ya laki ya, laki ya perempuan ya, perempuan saudara ya. Jangan saudara pikir, oh saya mau onseng. Langsung Pak Alex bilang, saya mau Pak. Tidak campur laki-laki, perempuan-perempuan. Tetapi kalau yang laki, itu digosok badannya. Kenapa kok air panas Pak, masuk, diem di situ supaya apa? Supaya kalau lama lalu digosok badannya, keluar apanya saudara? Apanya? Bolot. Bahasa Yunaniya itu bolot. Bersih jadi badannya. Yang gosok itu perempuan-perempuan. Lah, berarti Pak John juga onseng. Makanya digosok sama perempuan. Maaf saudara, saya tidak mau onseng. Saya sudah banyak makan onseng kangkung, bayam, kecambal. Jadi tidak usah. Titi didinya ini 1063. Luar biasa. Dan saudara masih tahu, semakin tinggi karatnya, 24 karat, 23, 22, dan sekarang banyak yang emas karaten. Hati-hati kalau mau beli emas ya. Sekarang jarang emas, yang kalau zaman kakek nenek kita itu masih emas-emas tua yang bagus. Kalau sekarang ini mungkin 15 gram sudah mahal sekali. Satu juta mungkin satu gramnya. Semakin tinggi karatnya, semakin lembut, semakin lunak. Itu gambaran sifat ilahi. Semakin saudara meningkat, saudara semakin lembut. Lembut itu apa? Mudah dibentuk. Apa yang lemah lembut? Hatinya. Haleluya. Haleluya. Jadi orang tidak suka cepat apa saudara? Tersinggung. Itu penyakitnya orang. Gampang sekali tersinggung. Jadi saya, jadi ya Mbak Tuhan pengkotban ini mesti hati-hati. Ngomong terlalu kasar sedikit, ada yang tersinggung. Padahal ngomong biasa saja, ada juga yang tersinggung. Saya tidak mau mengatakan, choir tadi sudah tidak mau mengatakan trio prenagen. Siapa tahu nanti ya ada yang tersinggung. Karena mereka memang minum prenagen. Sekali lagi kotban ini hanya lewat saja. Kalau saudara-saudara tidak fokus, selesai. Semakin tinggi suhu peleburannya, semakin dapat yang makin murni. Berulang kali saya katakan, saya ada kesempatan melihat sekali, karena saya dulu pernah punya anggota toko emas. Saya diajak melihat. Jadi kalau emas dipanaskan, tentu kita memakai begini, karena panas sekali. lalu nanti keluar kotorannya. Kotorannya ada bintik-bintik-bintik gitu ya. Itu bintik-bintiknya jangan dibuang, itu emas juga tapi kotor. Nah itu mungkin yang dijual 15 karat itu ya. Ini dapat 22 didinginkan. Nanti itu dipanaskan lagi, keluar lagi kotorannya. Kotoran itu tidak pernah setop keluar. Makanya tidak ada emas yang 100%. Paling top 99,99. Itu paling tinggi. Jadi artinya kita dapat 100%-nya itu di kerajaan seribu tahun damai. Haleluya. Itu baru kita full. Sempurna. Apanya? Roh, jiwa, tubuh sempurna. Tubuh kemuliaan, jiwa tidak memiliki kawin-kawin. Seperti kalau kita baca di Alkitab, ada orang punya tujuh saudara, istrinya yang satunya mati, kawin dengan yang kedua, mati sampai yang ketujuh, mati semua nanti di kerajaan surga. Perempuan ini dengan siapa? Tidak ada kawin-mawin di kerajaan surga. Jadi saudara jangan percaya kalau dia jadi soal kawin roh dan lain sebagainya. Hati-hati. Jadi kalau saudara nanti mau punya kadar rohani yang semakin tinggi, saudara akan semakin dilebur. Dilebur dengan apa? Api. Sekarang dilebur sama hujan saja sudah luntur. hujan, grimis, tidak gereja. Kenapa? Nanti kalau ke gereja, kena grimis sampai gereja, muka saya berubah. Yang cantik bisa jadi jelek, yang jelek bisa hancur. Belum dilebur dengan api, baru dengan air sudah habis. Waktu kita menerima Tuhan sebagai, Yesus sebagai Tuhan, Tuhan, Lord, dan Kristus, Sevian, Kristus. Saya ulangi. Waktu kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan, dan Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat, kita dikasih anugerah. Yang saya sering mengatakan, talenta. Yang pertama, iman. Kita baca kemarin dalam doa malam, kita tidak pernah mengenal Tuhan, ya kita tidak pernah melihat dia, tapi kita mengenal Tuhan liwat perbuatannya, liwat keajaiban-keajaibannya. Lebih penting kita kenal orang, tidak kenal muka, tapi kenal kebaikan, perbuatannya. Daripada kita kenal orang, lalu dia mengecewakan kita. Haleluya. Saya ulangi. Ini lantai granit yang sudah injek ini, saya tidak pernah ketemu. Ini Pak Puter ada, namanya juga saya tidak tahu. Saya curiga, jangan-jangan namanya MPS, inisialnya, Michael Putra Sanjaya. Tidak mau disebutkan orangnya, menyumbang ini hampir 600 juta. Saya tidak kenal dia. Tidak pernah ada di antara kita, siapapun juga yang pernah lihat, Yesus seperti apa. Oh bukan seperti yang digambar-gambar itu Pak. Bukan. Jadi kalau saudara ketakutan di rumah, takut itu ya, ada setan ada apa. Lalu saudara keluarkan gambar Yesus itu. Setannya bilang, ya, dia tidak takut. Dia takut sama roh yang ada dalam diri saudara. Haleluya. Tuhan kasih dua anugah, yang pertama talenta, iman. Makanya kita disebut orang beriman. Kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya, apa yang ditulis dalam Alkitab, itu nanti akan terjadi. Yang yakin katakan, Haleluya. Kenapa? Kita percaya makin lama, makin beriman, makin beriman. Karena makin dekat kepada Tuhan, kita makin merasakan pertolongan dan perlindungannya. Sekali lagi saya ulangi, tadi saya bicara-bicara dengan seseorang, dia mengatakan, waktu dia ke Jepang, dia tidak bisa melihat puncuknya gunung Fuji. Lalu saya bilang, saya kan ngomong di kotban, besoknya jam sembilan, kabut sudah menutupi ujung atasnya gunung Fuji, yang kelihatan cuma gunung batur. makin lama, kita makin dekat dengan Tuhan, makin kita merasakan, Tuhan itu betul-betul ada. Haleluya. Saat saudara beberapa tempat ini kena COVID, saya ingat, dua, tiga minggu lalu, saya menguji ujian tesis, Magister Teologi, ada satu mahasiswa bimbingan saya, dia ujian, lalu waktu ujian komprehensif, Bapak Rektor ada tanya sesuatu, Pak Wisnu ini, dia pernah datang ke gereja, saya undang waktu Pak Subekty datang, dia nangis. Dia nangis, dia enggak bisa jawab pertanyaannya, bukan karena enggak bisa, tapi dia terharu. Kenapa? Saya sudah tahu ceritanya, terus dia ngomong dengan terbata-bata, saya ini sebetulnya sudah mati Pak, saya sudah dipasang, apa tuh istirahannya? Ventilator, dan saya sudah ditidurkan, biasanya orang yang kena COVID ditidurkan, itu cuma, apa ya, ini nabubuk, karena sudah itu dia akan tidur terus. Pendeta teman kuliah saya, Pak siapa itu? Pak Wayan, Pak David Eli mungkin kenal itu, Pak Wayan siapa namanya? yang istirahannya orang Australia itu? Pak Wayan Dwi Jir, doktor ya, teman kuliah saya, dia dididurkan, tapi enggak pernah bangun. Murid saya ini, Wisnu ini, mahasiswa saya ini, juga dididurkan, istri sudah ikhlas, tapi dia bisa bangun, dia nangis, dan dia mengatakan, itu yang mengingatkan saya hari ini, pagi ini, hari ini. Saya enggak pernah ketemu Tuhan, tapi saya percaya dia benar-benar ada. Haleluya, sudah-sudah di tempat yang pernah kena COVID, sengsara setengah mati, Wati malam-malam, megam-megam seperti ikan keluar itu. Kalau bukan karena Tuhan, dia tidak ada sekarang. Oh iya, tunggu tanggal mainnya, nanti tunggu Wati, saya sudah dikasih tahu, bocoran nih, semua dari saudara dapat, voucher 100 ribu pereksa pro dia gratis, nanti yang datang waktu hari minggu itu. Haleluya, haleluya saudara ya. Yakini saja, iman, kita kan orang beriman. Kenapa dikasih anugerah iman? Supaya saudara bisa sampai. Supaya saudara bisa sampai. Sampai di mana? Kerajaan Sibu Tahun Damai, yang tadi saya katakan, sempurna. kemuliaan kekal. Kalau kita enggak punya iman, for we walk, we live by faith. Kalau walkmu enggak dengan iman, enggak nyampe. Ada orang yang jalan, saya waktu di Jepang itu, ada satu kuil di atas ya, agak tinggi, kita jalan, waktu itu, gerimis, hujan, kita bawa payung semua, orangnya rame di sana. kuilnya memang indah. kami 20 orang, yang sampai atas ini cuma tiga. Satu sama turgat lokal, dan tiga saya, Andrew sama ada lagi satu. Padahal usia saya ini sudah 80 tahun. kalau Andrew masih mending, yang satu juga masih pemuda, 40-an. Yang lain yang dibawa saya umurnya, enggak sampai di atas. Kenapa? Enggak kuat. Saya ada yang mau saya tuju, kenapa diajak ke tempat wisata ini? Pasti indah, pasti bagus, dan memang luar biasa bagus. Karena ada sasaran yang dituju. Haleluya. Kalau saudara, sasarannya itu kabur. Sasaranmu itu cuma uang, mobil, rumah, kawin, apa. Kalau sudah tercapek, puaslah saudara. Karena sasaran ini tidak kita lihat, kita ingin tahu, sebagus apa. Karena kita yakin, itu sangat indah, sangat bagus. Haleluya. Jalannya saja dari mas. Kita tidak binasa, tidak perlu makan, mau makan boleh, mau enggak boleh. Tubuh kemuliaan itu seperti apa ya? Itu yang mau kita lihat, itu yang mau kita rasakan, itu yang mau kita capai. Semakin saudara ingin, imanmu makin gede. Haleluya. Jadi ada hujan, enggak masalah. Dilebur dengan api, juga enggak masalah. Palingan kita mati, kalau hujan api, benar. Tapi kita dibangkitkan, ya itu jangan lupa. Yang kedua ini, yang amin-amen, hati-hati. Di samping anugerah iman, anugerah apa? Baca bersama-sama, dua, tiga. Sekali lagi, yang sempat anugerah apa? Ih, serem kotbanya. Kalau orang lain kotbah, kasih berkat-berkat, Pak John kok menderita-menderita. Lah memang itu. Untuk apa penderitaan? Untuk meningkatkan kualitas rohani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tua, ini kamu nih orang-orang yang sadis, termasuk saya ini sadis. Kalau saudara punya anak bayi, yang masih dibawa satu tahun, under one year, dengan sengaja saudara bawa ke dokter, untuk disuntik. Suntik anak apa? Fani itu yang kalau disuntik, lalu dia panas malamnya itu apa? DPT. Kalau disuntik DPT. Panas. Rewel. Tapi dengan sengaja, kita bawa anak kita untuk disuntik itu. Jahat. Jahat enggak? Jahat enggak? Enggak. Kenapa kok saudara-saudara semuanya di rumah juga ngeliat, mau disuntik Astra Seneca dan Astra Toyota? Habis disuntik Astra Seneca, malamnya apa saudara? Kok sengaja saudara mau antri? Ngantri. Disuntik malamnya panas. Kok mau? Kenapa? 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 Karena saudara supaya tidak, tidak apa? Matai. Kena covid. Sekarang sudah enggak masalah. Kalau tidak ada penderitaan dalam hidup saudara, anyem, 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 anyem. Saudara, akhirnya nyantai. Nyantai. Jadi orang Kristen yang nyantai. Kalau banyak penderitaannya, ambruk. Terus gimana Pak? Ya Tuhan tidak ngasih penderitaan terus. Masa tiap hari, tiap bulan dikasih penderitaan, penderitaan. Bulan ini kecelakaan. Bulan depan dirampok. Bulan depan ditodong. Bulan depan ditabrak lagi. Enggak begitu. Ada saat-saat kita dalam lembah-lembah. Tetapi Masmur 23 mengatakan, meskipun dalam lembah kekeraman, gadamu dan tongkatmu melindungi aku. Jangan surah kira saya anyem-anyem. Saya juga kadang ada dalam lembah-lembah. Tapi saya tahu, ada gada dan tongkat yang luar biasa gembala saya. Itu juga gembala saudara. Makanya sudah jangan diem-diem. Novi, besok kamu mau USG. Haleluya! Enggak perlu ngomong sama saya, cerita kiri kan mau USG. Itu gadamu. Ngomong sama dia. Itu maksud korban saya. Supaya iman saudara ini tumbuh. Kalau iman saudara kecil, akan saudara banyak terpuruk, terpuruk dan terpuruk. Dan iblis semakin kasih saudara penderitaan. Kasih penderitaan. Karena saudara makin terpuruk. Yang pertama, Tuhan kasih iman dulu. Supaya kalau ada penderitaan, kita punya iman yang besar, kita bisa mengalahkan penderitaan. Itu yang yakin katakan? Haleluya! Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak kau mendengar Seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Berjamu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku Maha dikasar dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia kau hadir disini Mempunyikan hati menyambungkan yang terluka Kukan tenang bersamamu Bapak Dapatlah mendengar seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Menarikan lewat tempat telah kau temani aku Rahmu bekerja selalu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa Dari tempat mahatikin Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyambungkan yang terluka Kau kan tenang bersamamu Bapak Kami berdiri di hadiran Tuhan yang ada di tempat ini Dan kami yakini apa yang kami katakan bahwa Ketenangan kami hanya ada Jika berada di dekat hadirat Tuhan Sekeliling kami Menyambungkan perlombaan iman Rela menderita Karena kami tahu Pahala yang luar biasa Yang jauh lebih besar dari penderitaan yang kami alami Itu menanti kami Terima kasih Bapak Terima kasih Sementara kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Ampuni segala dosa kami Layakkan kami Engkau urapi juga Tangan-tangannya akan membagikan Kesucian Data segala kesucian Terima kasih kami siapkan hati kami Segala kesucian Kami naikkan dalam nama Tuhan Semua orang mengasihi Tuhan Mari dengan Amin Bapak kau mendengar Seruan hatiku Naikkan suara Selamat menikmati Mengalir kuasa Dari tempat pahakimu Bapak kau mulia Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyambungkan yang terluka Bukan tenang Bukan tenang Bersamamu Mengalir Mengalir kuasa Dari tempat pahakimu Dari tempat pahakimu Bapak kau mulia Dari tempat pahakimu Bapak kau hadir di sini Kau hadir di sini Memulihkan hati Dari tempat pahakimu Dari tempat pahakimu Tak pernah kau lepaskan Dari tempat pahakimu Dari tempat pahakimu Dari tempat pahakimu Untuk kebaikanku Menalir kuasa dari tempat mahar tinggi Bapak kekal mulia kau hadir di sini Memulihkan hati menyambungkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Serukan mengalir Kau hadir di sini Ku kan tenang Ku kan tenang bersamamu Bapak ku kan tenang Ku kan tenang bersamamu Ku kan tenang bersamamu Ku kan tenang bersamamu Ucapkan ku kan tenang Ku kan tenang bersamamu Ku kan tenang bersamamu Ku kan tenang bersamamu sayang luar biasa tubuh dan darah tulang Terimakasih Tuhan Haleluya Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi angkat wajahmu Mengalih kuasa dari tempat mati Mengulihkan hatiku Mati yang bukan yang teru Bukan tenang bersamamu Kami mengangkat roti dengan tangan kalian lebih tinggi daripada kepala Setiap yang meyakini bahwa yang engkau angkat adalah tubuh Kristus Katakan Haleluya Makanlah jadilah berkat dalam kehidupanmu Dengan tangan kanan kita angkat cawan berisi anggur Lebih tinggi daripada kepala Setiap yang meyakini Yang engkau angkat bukan cawan berisi anggur tetapi berisi darah Kristus Katakan Haleluya Dalam nama Tuhan Yesus minum dan jadi berkat dalam hidup saudara Angkat kedua tanganmu Ucapkan syukur terima kasih untuk kasihmu pengorbananmu Ya Bapak Ya Bapak Kau Allah kami yang setia Bapak kami yang kekal Ajar kami ya Bapak Untuk mengenal engkau lebih dalam lebih dalam lagi ya Bapak Dan bersyukur akan karya kasihmu Mengenang segenap pengorbananmu yang besar bagi kami Menyelamatkan kami ya Bapak Jadikan kami milikmu Meteraikan kami menjadi milikmu ya Bapak Urapi kami dengan roh kudusmu Dan berkati kami dengan firmanmu Yang mengantar kami ke dalam jalan kebenaranmu Menuju kemuliaanmu Bapak Kami naikkan syukur kami pada hari ini Atas segala kebaikanmu Yang tidak akan pernah kami terima dari siapapun juga Hanya dari engkau Bapak kami di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Amin Kami menengadakan kedua tangan mengangkat wajah Mengatakan amin tuh setiap pernyataan firman Tuhan Yang kami yakini kebenarannya Karena kami percaya pada saat ini Tingkap-tingkap surga sedang terbuka Dan engkau mewandang kami dengan wajah kasihmu Untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan Dalam setiap aspek kehidupan kami Berkati persembahan yang sudah diberikan Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan tambahkan anugerah dalam hidup mereka Siap tangan memberikan persembahan kudus Tanda ketatan mereka dari hal yang paling dasar Terperkara firman Tuhan Maka sebaliknya janji-janji Tuhan Yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu Terima kasih Bapak Pulanglah kembali ke tempat kediamanmu Dengan membawa berkat dari Bapak Ana dan roh kudus Pada akhirnya sesuatu yang kekasih Tuhan memberkati engkau Tuhan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Tuhan memberi engkau kasih karunia Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu Untuk mencurahkan damai sejahtera Segala puji dan syukur kami naikkan Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Kiranya Tuhan memberkati aku Berlipat Dan memperluan Jairanku Dan kiranya Kan ku menyertai dirimu Dan perlindungi dirimu Tidak di padaku Malah ketangkan Sehingga kesakitan Tidak merimpa aku Tuhan mendengarkan Dan menjawab ku'aku Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!